Halo smart viewers, siapa disini yang percaya sama hantu? Kalau ngomongin tentang hantu, pasti ada yang percaya sama gak percaya ya. Nah kali ini kita akan ngebahas tentang hantu-hantu yang dianggap paling seram di Asia. Hantu apa aja kira-kira? Yang pertama, hantu Nanako. Hantu Nanako merupakan hantu dari Jepang dengan sosok gadis yang memiliki rambut pendek, berpakaian rok merah dan juga berbaju putih dengan bercak darah. Nanako dipercayai akan menghuni bilik toilet nomor 3 yang berada pada lantai 3. Hantu Nanako ini dipercayai bergentayangan karena dia adalah korban buli yang memutuskan untuk membunuh dirinya di bilik toilet nomor 3 yang berada pada lantai 3. Yang kedua ada hantu Maekna Prakano. Sekarang salah satu hantu yang terseram berasal dari Thailand. Legenda dari hantu ini bermula dari kisah seorang perempuan bernama Nak yang menikah dengan laki-laki bernama Mak yang bekerja sebagai tentara. Saat suaminya bertugas, istrinya meninggal dalam keadaan hamil saat menanti suaminya pulang. Arwah dari seorang ibu yang meninggal dalam keadaan hamil tidak akan tenang. Maka dari itu di saat suaminya pulang, arwah dari Nak ini berwujud seolah-olah dia masih hidup dan akhirnya hidup bersama. Setelah ketahuan oleh suaminya bahwa Nak sudah meninggal, arwah dari Nak dimasukkan ke dalam kendi yang dibuang ke dalam sungai. Ketiga, hantu Mananggal. Nah smart viewers sekarang giliran dari negeri Filipina yang memiliki salah satu hantu terseram di negaranya. Nama dari hantu ini adalah hantu Mananggal. Hantu ini bersosok seperti wanita yang menyeramkan dan juga memiliki sayap yang lebar seperti kelelawar, mata yang lebar, gigi tari yang banyak dan juga kuku yang tajam dan panjang. Hantu ini dapat memisahkan tubuh bagian atasnya dengan bagian bawahnya saat ia berubah menjadi Mananggal. Ketika sudah terpisah dan terbang, bagian usus dari hantu ini akan bergelantungan. Hantu ini dipercaya akan memangsa wanita yang sedang hamil ketika wanita tersebut tidur. Kalau di Indonesia kayak kuyang kali ya. Keempat, hantu pocong smart viewers. Siapa sih yang gak tahu pocong? Hampir semua orang Indonesia pasti tahu menahu tentang hantu yang satu ini. Hantu yang berwujud seperti guling ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Legenda pocong ini adalah orang yang telah meninggal tetapi arwahnya terperangkap di dalam kain kafan setelah jasadnya dikuburkan. Nah smart viewers, orang yang sudah meninggal katanya jiwanya akan menetap di bumi selama 40 hari. Tetapi apabila kain kafan di kepala tidak dibuka saat dikuburkan, dalam 40 hari ini mayat akan keluar dari kubur dan berubah menjadi pocong. Hantu pocong ini akan mendatangi keluarga yang belum melepas tali kain kafan di kepalanya. Dengan tujuan untuk meminta tolong dilepaskan oleh keluarganya. Smart viewers, itu dia hantu-hantu terseram di Asia versi wow. Gimana smart viewers, menurut kalian ada gak yang lebih seram? Atau mungkin ada dari kalian yang sudah pernah lihat hantu-hantu yang kita sebutin tadi secara langsung? Jangan lupa komen di bawah. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, jangan lupa ketikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain tombol notification kalian biar tau video-video menarik lainnya dari BINUS TV. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax